Halo Lur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu lagi bareng saya Mas Reh nah di video kali ini saya akan berbagi video lagi yaitu ingin menampilkan ayam-ayam KUB nah ini dia Lur, di depan saya nah saya ingin mengasih tahu saja bahwasannya saya ternak ayam ingin mencoba-coba lah nah saya ingin buat perbandingan bagaimana cara beternak ayam dan bagaimana cara beternak bebek itu saya nggak tahu peluangnya ya Lur makanya saya ingin mencoba dengan membeli 5 ekor ayam KUB yang usianya ini kurang lebih 1 bulan setengah sampai 2 bulan ya Lur ini, nah ini di depan saya ini adalah yang betina ya Lur ini, ayam KUB betina nah, kalau masalah spek saya belum tahu ya Lur ini ayam KUB asli atau ayam KUB 2 yang saya lihat-lihat di Youtube itu makanya saya mencoba ini Lur nah, nggak tahu lah ini ayam KUB apa pokoknya saya ingin mencoba ini, ini betina juga ada 4 ekor nah ini untuk jentanannya warnanya ada kayak jali-jalinya ini Lur nah, ini biasanya 1 paket itu jentan 1 betina 5 nah, berhubung saya mau coba-coba saya 5 aja Lur kebetulan kemarin modalnya juga kurang dan kandangnya pun masih sekecil ini Lur nah, ini kebetulan ada sisa kandang kemarin burung nggak kepake makanya saya ingin mencobanya kan, emang Lur kalau pakan-pakan berserakan disini nah, jadi ini juga menguntungkan lah bagi ayam ini untuk mencocor-cocor disini nah, seperti ini nah jadi bisa dimanfaatkan daripada kan terbuang ke tinggi tanah mending dipatok-patok ayam disini ini sisa-sisa makanan Lur nah, ini untuk timba-timbai ini adalah untuk bahan fermentasi ya Lur Bapak itu bahan fermentasi ini untuk timba-timbai ini ini minimalnya ini 3 jam lah Lur nah, baru bisa dipake untuk pakan fermentasi ini ini kosong karena sudah dikasihkan dari pagi nah, jadi nanti harus buat lagi baru kita taro karena ini ada tutupnya ya Lur lalu kita tumpang tinggi seperti ini usahakan rapat lah kalau fermentasi kan seperti itu nah ini Lur timba semua ya Lur nah, ini untuk pengolahan pencampurannya pakai bak ini yang besar nah seperti itu lalu taruh disini ini aman Lur meskipun hujan pun ini aman karena ketutup nah Lur ya Lur ini memang sengaja pembuatannya di Dor dada atap memang seperti ini nah jadi aman di musim penghujan yang seperti ini nah ini Lur fermentasinya ini M4 campur sama tetes tebu disini juga ada sisa-sisa roti karena ini juga mengandung ragi dan juga menjadi bahan salah satu fermentasi ya Lur oke nah ini dia Lur saya mau mengasih tahu lagi ini mungkin buat subscriber ku ini mungkin sudah pada tahu ya untuk subscriber lamaku ini dia Lur aduh susah Lur susah Lur ini adalah ayam Godzilla nah yang saya kemarin beli telurnya di Shopee itu Lur mungkin buat subscriber ku sudah tahu ya Lur ini dia ayamnya belinya kemarin itu 6 buah cuma dikirimnya 5 nah dan yang ada embryonya yang fertile itu 3 dan yang netas itu 2 yang 1 itu mati di usia belasan hari dan ketika menetas yang 1 mati dan tinggal sisa 1 ya Lur ini untung masih hidup ini selama usia 1 sampai 20 harian 25 harian saya 4 pakai pakan 5 11B bravo itu Lur nah setelah itu ini gak keurus Lentang lanting disini gak keurus karena tinggal satu itu aja ya Lur nah ternyata ini kok sudah besar saja ya Lur nah ini kurang lebih usianya 3 bulan tapi yang gak di fur lagi ya Lur sudah dilepas liarkan disini makan makan sisa dari katul bebek ini disini nyosor nyosor nah sekarang sudah sebesar ini ya Lur saya sampai kaget kok ini biar bapak saya yang pegang dulu ya Lur nah ini Lur ini dia yang MUKUB taruh bawah ini dari segi tulangan sangat bagus sekali untuk postur tubuh juga besar dan ini masih muda ya Lur masih usia 3 bulanan tapi tidak full pakan sentrat tapi cuma di usia 1 sampai 20 harian saya kasih starter selebihnya yang dilepas di alarkan makanya ini pertumbuhannya agak lambat ya Lur ini 3 bulan tapi untuk postur tubuhnya ini bagus sekali ya Lur ini mendukung sekali untuk kita kembangkan menjadi pedaging tujuan awal mulanya mencoba coba ini kok malah sekarang letas ya Lur besar dan kalau untung ini jantan jadi bisa membuahi banyak betina disini Lur nah nanti saya juga ada rencana mau disilang sama ayam KUB saya tidak tahu apa kehasilannya yang penting kalau sudah ini membuahi pasti anakannya akan cenderung ke jantan Lur begitu Lur oke untuk sekarang mari kita timbang Lur bobotnya ini berapa dan ini temboloknya ini masih sedikit Lur disini nah ini temboloknya masih sedikit kita timbang Lur berapa bobot ayam Godzilla ini yang masih muda ini belum bisa kawin belum bisa kawin ini mungkin tinggal produktifnya itu kalau ayam 5 bulanan sampai 6 bulan itu bisa kawin tapi belum matang oke kita cek di timbangan oke ini dia timbangnya 0 0 kita akan taruh Bismillah nah ini lor bobot 2 kilo 2 kilo 5 on ya lor nah wof luar biasa sekali ini lor 2 kilo 5 2 kilo 5 gram ya 2 kilo 5 gram lor sorry lor 22 kilo 5 gram nah iya 2 5 iya iya 2 2 kilo 5 gram iya 5 gram 5 gram kalau 2 2 2 2 5 gram ya lor sangat luar biasa bobotnya untuk ayam Godzilla kan lor mau nimbang yang kubin oke kita akan ambil ayam kub kita akan lepas yang Godzilla ini kita ambil yang besar aja yang betina oke kita bandingkan ya lor nah ini lor wuf jauh sekali ya lor si Godzilla ini benar-benar memang luar biasa posturnya posturnya kita ambil kub dulu disini ini ya ini aja oke untuk ini gak full pakan ya lor karena mau jadi indokan jadi secukupnya ini saja untuk pakannya misi usia 1 bulan setengah kalau kemarin pas penggemukan ini 1 kiloan ya lor mungkin kalau sekarang karena pakannya sudah beda 1,3 ya lor berat sekali juga ini lor luar biasa lor dan bulunya ini cenderung lembut ini ukuran lebih kecil ini 1,2 lor ini sudah besar ya lor kalau 1,2 ukuran ayam ini sudah besar lor mungkin kalau dibersihkan bisa 1 kilo atau sampai 9 ohm lor itu sudah cenderung besar daripada ukuran ayam ukuran bebek nah oke nah oke itu aja ya lor video dari saya kali ini nah ini sekedar berbagi apa ya lor coba coba di lapangan nah semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh